Intro Salam saudara, kita memasuki episode 967 Pak Andri, siap kita mulai Baik, dari pria usia 33 tahun, seorang karyawan swasta di Riau Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku Semoga sehat dan dalam lindungannya Terima kasih Saya hendak bertanya mengenai cara mengampuni yang tulus Saya pernah dekat, tapi malah ditipu habis-habisan oleh teman terkait uang Beberapa teman dekat saya mengetahui Pahit itu juga pada masanya Saya telah memutuskan tidak ingin berhubungan dengan penipu itu lagi Bahkan sampai mati sekalipun dia sadar dan melunasi Saya bukan tipe penindam Melainkan pemutus hubungan saja Dengan orang yang dirasa mulai toksik Atau terbukti toksik Mungkin bisa dikatakan Saya bukan tipe pemberi kesempatan kedua pada orang lain Yang pernah berkhianat dengan saya Meskipun pengampunan adalah 70 x 7 kali Kamu bukan tipe pemberi kesempatan kepada kedua pada orang lain Yang memberi kesempatan mestinya bukan kita Tuhan Kalau Tuhan masih suruh kita beri kesempatan kita harus yes I do Bukan kita punya mau sendiri Kalau kita dimiliki Tuhan Tuhan yang berat mengatur hidup kita Bukan kita yang mengatur hidup kita sendiri Nah mengampuni tidak mudah Karena mengampuni itu sakit Orang yang mengampuni itu sakit Luka Tapi kalau bisa sakit Lalu menyembuhkan Itu kamu akan punya karakter pengampun seperti Tuhan Nah bagaimana caranya? Kalau hanya teori 70 x 7 Kita harus mengampuni Itu tidak akan merubah Kamu harus bertumbuh dalam kebenaran Bangunan berpikirmu Sirkuit cara berpikirmu System of mind mu Sistem berpikirmu harus dirubah lewat Dengar verman terus Yang kedua Perjumpaan dengan Tuhan dalam doa Kamu baru bisa mengampuni dengan tulus Kalau tidak tidak bisa Tidak bisa Oke terus Beberapa waktu lalu saya menerima informasi Bahwa penipu itu sudah meninggal Oke Saya baru baca ini loh ya Saya belum baca sebelumnya Terus Tidak senang atau sedih rasanya Hanya sesaat merasa kosong Tapi juga ingin move on Saya bahkan Tidak bisa tergerak memberi uang duka Pada keluarga yang ditinggalkan Mengingat kelipatan yang pernah dia ambil Licik dari saya Ya tidak apa-apa Kalau Tuhan suruh kamu tidak kasih uang Ya tidak usah Tapi kalau Tuhan suruh ya Kamu jangan menolak Kamu tidak menjadi miskin Ya menolong orang yang sudah menipu kita Saya juga punya pengalaman seperti kamu Dan lebih banyak Sebenarnya ketika kita mengampuni Orang yang telah meliciki kita Kita tabok dia dengan kebaikan Dia bisa bertobat Dan ini luar biasa Tapi kalau kamu belum sampai kelas ini ya Coba kamu jalan terus Nanti kamu bisa Pasti bisa Ya pasti bisa Tuhan mengampuni orang yang bersalah Yang menyalipkan dia Maksudnya kita tidak bisa mengampuni orang Yang hanya Merugikan uang kita Yang kita tidak mati Gara-gara itu Bisa lah ya Mesti bisa Ketika saya curhat ke teman dekat Yang tahu kasus penipuan itu Mereka cenderung menghakimi Mereka mengatakan selama ini Konsep mengampuni saya Belum tulus dan sebagainya Ya tidak usah dipikir Tersebut kamu yang tahu dirimu sendiri dan Tuhan Bagaimana ajaran Alkitab Tentang rantai Keadaan yang demikian Ya tadi sudah saya jelaskan Kamu harus membangun struktur berpikir yang baik Dan bertemu dengan Tuhan dalam doa Kau bisa punya hati seperti Tuhan Saya belum bisa Mencerna Keterkaitan tentang mengampuni orang fasik Tapi juga harus menjauhi perkamahan mereka Di waktu sama Kita tidak boleh ikuti perjalanan lama ya Ini kan perjalanan lama kan Iya Pak Semua harus dikontrol roh kudus Not by sentence Not by law But by Holy Spirit Apakah selama ini saya membohongi diri sendiri Atau Dan belum mengampuninya Kamu tanya Tuhan lah Tuhan yang lebih tahu Terus Saya berharap bisa menemukan kata kunci Tentang tulus mengampuni Setelah Bapak membaca ini Terima kasih Saya sudah jelaskan Kamu akan menemukan ketulusan atau tidak Ketika roh kudus bicara kepada Terus Selanjutnya Wanita usia 26 tahun Sudah menikah Di kota Semarang Saya sudah mendoakan suami Agar dilawat Tuhan Iya betul Sudah terjadi Saya berdoa Agar suami dapat pekerjaan Iya Sudah terjadi Namun Dua bulan terakhir Saya merasa tidak tenang Tidak tahu kenapa Akhirnya Ada bisikan roh kudus Untuk membuka handphone suami Akhirnya Suami ketahuan Mencari booking cewek Dia mencari hiburan sendiri Suami pekerja sebagai less Dan sering bekerja Jadi dia mencari hiburan sendiri Secara ekonomi kami kurang Ditambah juga masih tinggal di rumah orang tua suami Saya harus bagaimana Moral suamimu itu rendah Orang susah kewisah bukung perempuan Wah ini mah rusak Rendah moralnya Tapi kamu bisa menyelamatkan dia Dengan pertobatan kamu yang sungguh-sungguh Pertobatan kamu yang sejati Bisa mengubah dia Oke terus Saya sudah berdoa Saya sudah berjuang bekerja Tetapi keadaan saya Memiliki anak usia baru 3 tahun Dan saat ini saya hamil lagi Baru usia 2 bulan Tuhan tolong kamu ya nak Sekiranya Tuhan menolong kamu Melindungi membelah kamu Ikut doa pagi bersama saya Dengarkan truth ID terus Hidup suci Lawan kesulitan keadaan dengan hidup suci Kamu berubah Suamimu bisa diubahkan Kalau tidak Dia akan dihajar Tuhan Terus Saya berpikir untuk bercerai saja Tidak Ini bukan Kalau saya menjawab Tidak 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 Ya Kamu akan masih punya pertanyaan lagi Nanti kekirimkan ke kami Kamu Sementara diam saja Kamu tegor Kamu kenapa buking perempuan Ya pap Udah Tapi kamu gak usah marah Kamu bisa nangis Tapi gak usah marah Nangis saja Kamu kita punya anak Masih 3 tahun saya hamil Kamu kok tega Udah cukup Nangis Tapi gak marah Ingat ya Gak usah marah Terus diam Lalu kamu hidup kudus Ikut doa bersama saya Dengarkan firman yang saya sampaikan Kamu akan dilindungi Tuhan Selanjutnya wanita Usia 50 tahun Sudah menikah di Jakarta Saya baru kehilangan Anak saya yang Masih sangat muda Hidup rasanya berat sekali Apa yang harus kami lakukan Selain berdoa Kadang bertanya Mengapa kami harus mengalami hal ini Apakah dosa kami sangat banyak Terima kasih Tuhan Yang semua berkati Saya sudah beberapa kali Menceritakan tentang kisah Seorang ibu Yang anaknya meninggal Ketika usia 6-7 tahun Saya lupa Umur tepatnya Anaknya cantik Dia berdoa untuk anaknya Mujizat terjadi Anak itu hidup lagi Entah itu mati suri Entah apa ya Tetapi berapa belas tahun kemudian Anaknya dicumpai Hamil Hilang Hamil Meninggal di Bawah kolong jembatan Ibu ini menyesal sekali Kalau tahu Bakal begini Dia tidak minta Anaknya dibangkitkan Ya Tidak dibangkitkan Tuhan tahu apa yang baik Untuk anak ibu dan untuk ibu Kita tidak bisa mengerti Tapi kita bisa percaya Bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu Sempurna Sementara waktu Ibu sulit Menerima Tapi ibu nanti Akan bisa Menerimanya Seiring dengan Berjalannya waktu Ibu akan terhibur Kalau doa pagi Jam 5 Bersama saya Banyak hal yang Tuhan akan Bicara Dan ibu akan Menerima Lawatan Ya Terus saya bimbing Lewat root ID Ibu akan Bisa menerima Kekuatan Membangun Cara berpikir rohani Dan itu menjadi Obat Untuk menyembuhkan Ibu Saya ikut Sepenang Kami turut Sepenang Tuhan Hibur ibu ini Bapak tolong Ibu ini Dalam nama Yesus Kristus Amin Amin Ini dari pria Usia 20 tahun Di Jakarta Shalom Om Eras Maaf mungkin Ini agak Melenceng Pertanyaannya Ada teman Muslim saya Bertanya Yesus Kristus Dan Isa Almasi Itu apakah Sama Om Ini beberapa Pertanyaan Ayat Alkitab Kita lempar saja Ke Menjawab Trinitas ya Oke Terus Selanjutnya Wanita Usia 54 tahun Sudah menikah Memiliki Dua anak Dari Samarinda Shalom Bapak Eras Yang terhormat Saya baru Mengenal Bapak Dan pengajaran Bapak Sejak Satu tahun lalu Kami Sekeluarga Sangat terberkati Dan bersyukur Bisa mengenal Bapak Yang dipakai Tuhan luar biasa Saya ingin Menyampaikan Pertanyaan Awalnya Saya ini Non Kristen Tapi sudah Kristen Menjelang Pernikahan Dengan pasangan Sekarang Saya suka Membaca Alkitab Dan sudah Di pertengahan Perjanjian lama Semoga Saya bisa Menjadi berkat Untuk keluarga Dan mendorong Mereka Melakukan Kebiasaan Ini juga Pertanyaan saya Apakah Kalau kita Jenuh Membaca Alkitab itu Sudah merupakan Sebuah dosa Seoptimal Apa Kita perlu Membaca Perpasal Saya rasa Manajemen ini Belum Tertata baik Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Bapak Dan semua Ibu Sudah usia 54 tahun Tetapi Punya Kehausan Membaca Alkitab Pada sampai Kejenuhan Itu bisa Apalagi Kalau membaca Yang tidak Dimengerti Tapi saran saya Kalau Anda Membaca Alkitab Yang tidak Anda mengerti Tidak usah Diam Apa maksudnya Lewati saja Lewati saja Lalu Cara Supaya Kita Tidak Jenuh Adalah Buatlah Jadwal Misalnya Saya Baca Alkitab 20 menit 30 menit Dari jam Sekian Sekian Jadi Dijadwalkan Bukan Lagi seneng Baca Lagi gak Seneng Gak Baca Itu Mula Kemudian Kejenuhan Jadi Membaca Alkitab Dengan Jadwal Kedua Berdoa Sebelum Membaca Alkitab Dan minta Berkat Tuhan Lewat Pembacaan Itu Nah Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Dicatat Itu akan Menarik Dicatat Nah Selain Tanggal Berapa Membaca Perikub Ini Juga Pelajaran Apa yang Anda Dapat Dalam Membaca Itu Jangan Hanya Membaca Ingat Buat Alokasi Waktu Berdoa Sebelum Baca Alkitab Temukan Kebenaran Lalu Catat Oke Itu dulu Nasihat saya Nanti Anda Akan Bisa Kalau Satu lagi Mau mendapatkan Tambahan Boleh Kalau Jenuh di satu Perikub Larilah Ke perikub Yang lain Misalnya Perjian baru Perjian lama Pasti bisa Menjenuhkan Larilah Kamu Ke Markus Lukas Atau Surat-surat Paulus Sementara Waktu Selingan Gitu Oke Teruskan Selanjutnya Dari pria Usia 33 tahun Seorang karyawan swasta Dari Riau Shalom Pera Bapak Rohaniku Semoga Sehat Dan Dalam Lindungannya Saya Hendak Bertanya Mewakili Pertanyaan Adik Saya Tetapi Sebelumnya Saya Yakin Tuhan Mau Menerima Siapapun Yang Menyadari Dirinya Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Serta Tidak Terlalu Memiliki Kepentingan Pribadi Dalam Berdoa Mungkin Ini Pertanyaan Unik Apakah Tuhan Menerima Doa Yang Bercampur Dalam Dua Bahasa Indonesia Dan Inggris Soap Sang Adik Ini Cenderung Begitu Terima Kasih Tuhan Sebenarnya Doa Itu Dialog Anda Mau Pakai Bilingual Dua Bahasa Satu Bahasa Yang Penting Ada Percakapan Ada Interaksi Yang Terhubung Ada Interaksi Reciprocate 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 Jadi Bisa Timbal Balik Itu Yang Penting Itu Mau Pakai Dua Bahasa Atau Satu Bahasa Gak Masalah It's Okay Yang Penting Ada Percakapan Yang Berlangsung Reciprocate Ada Kata Penting Kalimat Timbal Balik Ya Saya kira Cukup Jawaban Saya Boleh Oke Yang penting Dialognya Ya Terus Selanjutnya Dari Wanita Usia 31 Tahun Single Di Surabaya Shalom Pastor Erastus Saya Mau Cerita Tahun 2023 Tahun Lalu Suatu Hari Saya Merasa Kalau Pegawai Saya Memberikan Barang Lebih Ke Pembeli Lalu Saya Menceritakan Semuanya Itu Ke Mama Saya Dan Mama Saya Bilang Untuk Cek CCTV Padahal Saat Itu Sudah Jam Satu Malam Jadi Saya Segera Langsung Ke Toko Bersama Dengan Supir Saya Saya Bilang Sama Supir Saya Untuk Menunggu Di Luar Saja Tetapi Dia Tidak Mau Dan Malah Tidur Di Toko Saya Menonton CCTV Ketika Saya Berada Di Dalam Toko Dan Pada Saat Itu Suasada Hari Itu Sangat Sepi Sekali Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Kemungkinan Supir Saya Ini Memberitahu Kepada Pegawai Jahat Kami Ini Bahwa Kami Sedang Berada Di Toko Sehingga Dia Menyuruh Beberapa Orang Untuk Menangkap Basa Saya Dan Supir Saya Begitu Kami Keluar Ada Beberapa Laki Laki Yang Menyinari Saya Menggunakan Senter Dan Juga Mereka Merekam Dan Memvideokan Saya Dan Supir Saya Keluar Dari Toko Lalu Mereka Menertawakan Mengejek Saya Tapi Karena Saya Tahu Kebenaran Dan Kami Tidak Melakukan Apa-apa Jadi Saya Anggap Angin Lalu Lalu Keesokan Paginya Saya Rekam Kembali Video CCTV Yang Sudah Saya Rekam Malam Itu Saya Tidak Menyadari Ternyata Jam CCTV Sudah Lama Diubah Oleh Pegawai Saya Jadi Jam Satu Pagi Sampai Jam Tiga Malam Sudah Diubah Seakan-akan Jam Sembilan Belas Malam Saya Kaget Tetapi Saya Masih Ada Rekaman Video Sebelumnya Dan Memberitahukan Jika Jam CCTV Itu Salah Dan Sudah Diubah Dari Jam Aslinya Sementara Itu Mereka Mungkin Sudah Menyebarkan Video Itu Dan Saya Sudah Dianggap Sebagai Wanita Yang Tidak Baik Dan Mungkin Akan Susah Mendapatkan Jodoh Kalau Kita Sudah Difitnah Begini Dan Suatu Hari Mereka Akan Pakai Untuk Mempermalukan Saya Di Acara Pesta Perkawinan Saya Pikiran Saya Hati Saya Menangis Menjerit Tapi Saya Percaya Tuhan Yesus Pasti Membela Saya Saya Juga Sempat Meminta Bu Esther Untuk Menyampaikan Sesuatu Tapi Tidak Bisa Ditayangkan Di Truth ID Karena Berbahaya Karena Itu Saya Mohon Doanya Dari Pak Erastus Supaya Saya Diberi Berkat Keluputan Dan Semua Rencana Jahat Mereka Dibatalkan Digagalkan Dihancurkan Terima Kasih Banyak Sudah Mendoakan Tuhan Memberkati Pak Eras Bersama Tuhan Yang Pertama Kamu Jangan Takut Kalau Kamu Memang Hidup Benar Tuhan Akan Bila Kamu Pernah Ada Seorang Datang Kepada Saya Seorang Pelayan Tuhan Dia Mau berhenti Pelayanan Karena Dia Sudah Melakukan Video Purnu Dengan Seorang Wanita Bayaran Dia Mau berhenti Melayani Saya Bilang Kali Ini Tuhan Akan Tolong Dia Mengancam Akan Menyebarkan Saya Bilang Tidak Kali Ini Kamu Akan Ditolong Dan Ternyata Memang Tidak Disebarkan Yang Kamu Ini Saya Tidak Tidak Disebarkan Atau Belum Kalau Sampai Dia Berani Menyebarkan Hal Ini Melanggar Hukum Coba Minta Nasihat Pengacara Dan Kami Akan Membantu Pengacara Kalau Kamu Tidak Membayar Pengacara Kami Akan Bantu Tetapi Usahakan Tidak Mempolisikan Hal Semacam Kamu Bisa Sampaikan Ke Sopir Kau Bisa Sampaikan Ke Pegawai Yang Itu Bahwa Kalau Sampai Disebarkan Kami Akan Laporkan Ke Polisi Lalu Anda Pasti Punya Hubungan Polisi Yang Baik Dan Menurut Saya Orang Orang Seperti Ini Secara Ekonomi Tidak Kuat Kamu Minta Petunjuk Polisi Yang Baik Minta Saran Bagaimana Sebab Kalau Sampai Dia Muncul Di Media Ya Memang Ini Perlu Disumasi Gitu Jadi Kalau Sampai Dia Mencoba Muncul Disumasi Dia Sudah Cabut Dia Belum Berani Tapi Nanti Pak Mari Tolong Bantu Ini Kasian Wanitain Itu Sopir Gila Jahat Waduh Jahat Sopir Jahat Tapi Orang Jatuh Ini Tidak Akan Bisa Terindah Dari Hukuman Tuhan Lalu Kalau Ada Ajaran Tidak Ada Neraka Itu Ngawur Sekali Ya Banyak Orang Sejahat Ini Pasti Ada Neraka Gila Tapi Juga Perlu Diketahui Bahwa Saya Pun Mengalami Hal Yang Serupa Dengan Tetapi Tuhan Sejauh Ini Melindungi Saya Menjaga Saya Yang Penting Kita Tidak Salah Yang Penting Kita Tidak Bersalah Apa Yang Kamu Alami Belum Seberapa Dibanding Dengan Apa Yang Saya Alami Dan Saya Melihat Pertolongan Tuhan Asal Kita Hidup Suci Lawan Dengan Kesucian Kalau Kamu Hidup Suci Kamu Mencari Tuhan Kamu Menyenangkan Tuhan Kamu Menjadi Sahabat Tuhan Kamu Menjadi Kekasih Tuhan Jangan Jangan Coba Coba Lawan Orang Seperti Tapi Kalau Orang Sudah Kerasukan Setan Dia Nyerang Dia Tidak Mikir Bahwa Yang Dilakukan Itu Berakibat Fatal Dalam Hidup Dia Hidup Keluarganya Hidup Anak Anak Kalau Ini Manita Usia 31 Ya Orang Yang Nyerang Itu Tidak Mikir Kalau Dia Punya Anak Diperlakukan Seperti Itu Bagaimana Kalau Dia Menjadi Majikan Lalu Pegawai Kalau Itu Benar Ya Kita Belum Pasti Benar Benar Mencuri Memberi Barang Lebih Itu Kan Mencuri Tuali Tidak Disengaja Satu Kali Dia Menua Apa Yang Dia Tabur Tidak Ada Taburan Yang Tidak Ada Tuaian Tidak Ada Semua Pasti Ada Tuaian Jadi Sudara-sudara Sekalian Yang Mengikuti Acara Abam Ini Hati Hatilah Hukum Ini Tidak Bisa Ditolak Tidak Bisa Disangkali Tidak Bisa Dihindari Yang Kamu Tabur Akan Kamu Tuaian Nah Yang Saya Sedih Itu Mamanya Kenapa Suruh Anaknya Surah Jam Satu Pagi Ketoko Tidak Kira Mungkin Kemungkinan Ibu Ini Materialistik Demi Uang Dia Pengen Tahu Kok Jam Satu Loh Bagaimana Ini Anak Perempuan Lagi Mestinya Dia Tidak Menyuruh Anak Perempuan Jam Satu Pergi Dengan Sopir Laki Sopir Itu Nah Kalau Pas Gelap Mata Di Tukong Ada Orang Gimana Aduh Kemungkinan Si Ibu Ini Juga Materialistis Udah Gelap Mata Kalau Merasa Dilugikan Secara Ekonomi Atau Secara Keuangan Gak Boleh Tapi Tolong Nanti Di Hubungi Pengacara Kita Bagaimana Menangani Ini Ini Masalah Krusial Juga Karena Dia Perempuan Dia Keluar Di Senter Aduh Jahat Banget Ya Sopir Juga Keluar Gitu Tuhan Mau Menjatuhkan Si Perempuan Percayalah Kalau Nanti Kau Punya Teman Pria Kamu Ceritakan Hal Ini Teman Priamu Gak Peduli Tuhan Yang Kedungi Kamu Allah Itu Lebih Besar Ya Pernah Saya Juga Di Vietnam Begitu Hebat Saya Cukup Stres Juga Tapi Di Mobil Saya Mendengar Suara Tuhan Saya Sering Cerita Kalau Aku Tidak Bisa Mengure Kekusutannya Bukan Allah Wah Saya Terhibur Sudara Oke Saya Teruskan Dengan Satu Pertanyaan Akhir Teruskan Dari Wanita Usia 38 Tahun Sudah Menikah Memiliki Dua Anak Di Jakarta Shalom Paya Rastus Yang Saya Hormati Saya Mau Bertanya Selama Ini Saya Bingung Mau Bisnis Dan Usaha Apa Karena Ini Yang Saya Gumulkan Ketuhan Kemudian Ketika Saya Ke Rumah Ibu Saya Dia Bercerita Bahwa Dia Mimpi Saya Jualan Makanan Apakah Itu Jawaban Dari Tuhan Apakah Kalau Usaha Kuliner Saya Sudah Berjalan Dan Ada Yang Menanyakan Resep Namun Saya Tidak Mau Memberikan Apakah Itu Dosa Terima Kasih Yang Pertama Bisa Suara Tuhan Bisa Tidak Tapi Kamu Sendiri Yang Berkepentingan Mestinya Kamu Tanya Tuhan Kalau Kita Berjalan Dengan Tuhan Kita Tidak Perlu Mendengar Orang Lain Bicara Dari Dulu Saya Sering Ketemu Orang Berkata Pak Ada Pesan Tuhan Dulu Saya Sering Perhatikan Juga Jangan Jangan Benar Sekarang Tuhan Akan Bicara Kepada Saya Langsung Kecuali Saya Hidup Tidak Benar Kalau Hidup Tidak Bersih Kita Membutuhkan Orang Bicara Kepada Kita Kita Membutuhkan Orang Jadi Juru Bicara Tuhan Karena Hidup Kita Tidak Bersih Kalau Hidup Kita Bersih Tidak Perlu Dari Dulu Orang Berkata Pak Tidak Ada Pesan Dari Tuhan Begini Begitu Saya Pertaya Pestengah Pertaya Juga Sekarang Tidak Tuhan Bicara Kepada Saya Langsung Tapi Tetap Saya Perhatikan Saya Tunggu Roh Kudus Ketika Orang Berbicara Saya Minta Pembinaan Roh Kudus Ya Ini Benar Ya Itu Salah Ada Orang Orang Yang Mengasih Saya Mendapatkan Pesan Dari Tuhan Dan Saya Percaya Ini Dari Tuhan Pak Misalnya Gini Saya Mimpi Tidak Eras Begini Ini Benar Roh Kudus Lalu Yang Kedua Mengenai Kuliner Usaha Kuliner Itu Usaha Yang Sebenarnya Baik Ya Gak Ada Matinya Tapi Mulailah Dari Yang Kecil Jangan Langsung Besar Dan Kalau Kamu Punya Resep Orang Tanya Kamu Tidak Boleh Mudah Memberitahu Ada Yang Bisa Diberitahu Ada Yang Tidak Jangan Dia Beritahu Dia Buka Di Sebelah Kamu Bisa Bilang Maaf Ya Yang Ini Saya Tidak Bisa Beritahu Bilang Ya Nah Hati-hati Juga Dengan Pegawai Yang Bisa Mencuri Resep Anda Resep Itu Milik Tuhan Yang Dipercayakan Kepadamu Tapi Harus Bisa Dibagi Kepada Orang Lain Yang Tuhan Suruh Kamu Mesti Membaginya Ya Oke Ini 9 6 7 Kita Akan Memasuki Nanti Episode 9 6 8 Sebelum Saya Undang Kepada Sudah Sekarang Untuk Rajin Berdoa Jam 5 Pagi WIB Di Truth.id Banyak Berkat Yang sudah Terima Percaya Biasakan Sampai Anda Punya Tubuh Memiliki Alarm Sendiri Tidak Usah Pake Alarm Handphone Atau Becker Dan Lain Sebagainya Anda Akan Bangun Sendiri Karena Ada Alarm Dan Hampir Selalu Saya Yang Pimpin Saya Sudah Banyak Tugas Saya Sudah Banyak Tugas Saya Capek Tapi Kalau Doa Pagi Sudah Selalu Semangat Karena Saya Sendiri Diberkati Lewat Doa Pagi Itu Jadi Sudah Coba Usahakan Bangun Pagi Sebelum Jam 5 Dan Jangan Terlambat Ya Saya Tunggu Sudah Doa Pagi Setiap Hari Jam 5 Waktu Indonesia Barat Dan Kami Juga Sering Mengadakan Doa Atau Selalu Mengadakan Doa Jumat Jam Setengah 7 WIB Itu On Sight Berkatnya Luar Biasa Yang Di Luar Kota Di Luar Negeri Dari Jumat Malam 18 30 WIB Oke Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Haleluya Terima Sampai 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 Sampai